Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang Organisasi kehidupan Kalian tau ya Yang namanya tubuh manusia Terdiri dari sel, organ, jaringan, organ Kemudian sistem organ sampai organisme Nah hirarki ini Ternyata dilihat dari yang paling kecil Sampai membentuk Organisasi kehidupan Tubuh manusia Memang beragam Dan memiliki hirarki yang sama Dari keragaman ini Hirarki yang sama ini Salah satunya adalah bagian terkecil Dari makhluk hidup adalah sel Dan kalian harus tau Bagaimana terjadinya Sistem organisasi dalam tubuh kalian Yang namanya sel Seperti yang kamu lihat disini Ada sel tumbuhan Di dalamnya terdapat organel-organel sel Nah yang namanya organel sel ini Terdiri dari mitokondria Ribosom Retikulum Indoklasma Dan peran organel-organel sel tersebut Sangat beragam juga Dan bagaimana halnya pada hewan Seperti gambar harimau ini Harimau atau macan Atau semacam Semua jenis hewan Itu memiliki hirarki Mulai dari sel yang paling kecil Kemudian membentuk jaringan Lalu membentuk organ Dan membentuk organ Sampai membentuk organisasi kehidupan Nah sistem organ salah satunya Pada organ pencernaan Ada lambung Ada usus Khusus Kemudian Kalau sistem organ Pada organ pernafasan Ada trachea Ada paru-paru Sistem organ Pada ekskresi Ada hati Ada paru-paru Dan ada juga jantung Sistem organ peredaran darah Sediri dari jantung Dan pembuluh darah Semua organ itu Akan membentuk sistem organ Dan di dalam sistem organ Akan membentuk kesatuan Yang dinamakan Dengan organisasi kehidupan Itulah hirarki Nah kalian Untuk membuat Model sel Boleh ditampilkan Atau membuat Toye Contoh dari Model sel tumbuhan Model sel tumbuhan Berbeda dengan sel hewan Nah untuk membuat modelnya Kalian buat Dengan beberapa Bahan serhana Yang ada di rumah Baiklah Selamat mencoba Membuat model sel Padat tumbuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba